Bukan dijemur untuk rengginang, namun beras-beras ini membusuk akibat lama terendam banjir yang menggenangi pasar Karanganyar Demak. Total, beras yang membusuk ini mencapai 20 ton. Kualitasnya sudah tidak layak dikonsumsi, baunya apek. Pihak pasar mencoba memilah diantaranya yang masih bisa digunakan untuk pakan ternak. Bahkan di pasar sekarang ada satu toko yang terdapat semua dan pasar berasnya khusus semua dana. Pasca banjir, kini pembersihan sisa lumpur masih dilakukan di areal pasar. Banjir sebelumnya terjadi akibat tanggul sungai Wulan Jebol. Sepekan lebih, 400 pedagang pasar Karanganyar sempat tidak dapat berjualan akibat banjir. Berjualan bahan pokok yang menjadi sumber penghasilan para pedagang banyak yang tidak terselamatkan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah.